Intro Alright guys, welcome back to Dynasty Warrior 7 Jadi di video yang sebelumnya kita sudah berhasil untuk mengalahkan si Yuan Shao ya Jadi Shao Shao ini berhasil untuk memperbesar wilayahnya di Central Plains Di bagian paling tengah Dan disini dia pengen merebut Jing Province Atau disini kita bertarungnya di Battle of Changban Eh tapi ternyata tiba-tiba Liu Bei muncul Dan disini para warga dan juga para petani disini itu pada ketakutan Soalnya disini kan dia melihat adanya si Shao Shao yang bermaksud untuk mengambil tempat ini Jadi disini para petani dan juga warga lokalnya itu mengikuti si Liu Bei Jadi Liu Bei itu mengiring para warga dan juga para petaninya untuk mengikuti dia agar bisa kabur dari Jing Province ya Tapi katanya si Shao Shao di video yang sebelumnya Ya udah itu para petani dikarenakan mereka memilih pihaknya si Liu Bei Tidak memilih kepada aku jadi kamu harus membunuh semuanya Jadi si Zhang Liao disuruh untuk membunuh para petani dan juga si Liu Bei Dikarenakan ini merupakan kesempatan yang bagus katanya si Shao Shao Ini merupakan kesempatan agar kita bisa membunuh si Liu Bei disini Jadi oke disini si Zhang Liao dia gak punya pilihan selain membunuh para petani ya Disini bisa kalian lihat ambisinya Shao Shao sudah mulai apa ya Orangnya tuh udah mulai cukup berubah Disini Shao Shao udah pokoknya apa namanya dia gak mikir lagi Mau itu dia petani kek mau itu dia cuma warga biasa Kalau mereka tidak memihak kepada Shao Shao maka akan dibunuh Jadi disini abad dikarenakan Shao Shao juga udah besar Terus dia juga udah jadi anak buahnya Kaisarnya ya Atau Emperor jadi yaudah gak peduli katanya si Shao Shao Pokoknya basmi semuanya para petani-petani ini Oke disini kalau misalkan di Dynasty Warrior 6 itu kalian harus cepat banget di tempat ini Kalian harus bener-bener naik kuda untuk mengejar si Liu Bei Tapi kalau di Dynasty Warrior 7 ini gue gak tau guys Kita akan coba lihat nanti ya Cerot anjir keren banget nih musaunya sih Zhang Liao Oke bentar gue pengen ngecek Liu Bei dimana Liu Bei di bagian bawah dan disini gak enaknya adalah kalian harus muter-muter pada map ini Jadi disini tuh kalian harus menggunakannya ini ada rute dimana tuh di bawah bukit Jadi dikarenakan posisinya si Liu Bei kan dia ada disana tuh bukit atas sebelah kanan gue Jadi mau gak mau kita harus kayak gini harus muter-muter dulu Dan memang agak panjang sih Tapi yaudah kita gak punya jalan lain untuk menuju ke tempatnya Liu Bei kecuali lewat sini Oke tapi kayaknya disini Liu Bei dia gak terus-terusan bergerak seperti di Dynasty Warrior 6 ya Dia ada berhentinya gitu loh Jadi sepertinya disini kita gak usah terlalu Apa gak usah terlalu terburu-buru untuk lejar si Liu Bei Oke ya itu pesan-pesan ini maksudnya adalah para petani atau para warga disini ya Iya tuh si Shao Shao bilang Apa Zhang Liu kamu tidak boleh menunjukkan belas kasihan pada pertarungan ini Jadi harus ditunjukkan seberapa kuatnya si Shao Shao Dan kita harus menunjukkan bahwa orang yang tidak tunduk kepada si Shao Shao akan dibunuh Jadi disini sebenarnya kayaknya si Zhang Liu dia ragu-ragu ya Dikarenakan waduh ini kok gue malah bukan disuruh melawan musuh yang kuat Tapi malah disuruh membunuh para petani Tapi yaudah dia gak punya pilihan lain Jadi dia harus mengikuti perintah dari tuannya Bahkan si Shao Shao di video yang sebelumnya itu ya di cutscene Di suatu cutscene dia bilang bahwa Zhang Liu kamu adalah senjataku Dan aku bisa menentukan siapa orang harus kamu potong atau kamu bunuh Jadi mau itu petani kek mau itu bayi mau itu apapun itu Kalau Shao Shao nyuruh bunuh yaudah bunuh Bentar Disini kan gue belum ya belum ngecek skill anjir pantesan ada yang kurang Disini gue akan coba upgrade ini Kombo 5 kombo 6 Terus musuh kedua Eh musuh dua kali sama ini musuh kedua Terus skill point Range tentunya juga Terus strong attack Terus strong attack yang ke 6 Bentar apa nih Twin axe master Become an expert at wielding the twin axe Oh ini keren nih Biar bisa jadi expert Ya dan disini dia juga memiliki ability untuk horsemanship Jadi kita tidak bisa Atau lebih tepatnya Big knock off of horses Less of ten Jadi kita Gak cepet jatuh dari ini ya Gak cepet jatuh dari kuda Oke jadi disini ada beberapa ability yang memang disesuaikan dengan karakternya ya Contohnya disini dikarenakan Zhang Liu Dia merupakan orang yang memang diceritakan sangat hebat dalam bertarung menggunakan kuda Jadi itulah kenapa disini Oke bentar gue salah jalan Itulah kenapa disini dia memiliki ability tersebut Memiliki ability agar dia tidak mudah untuk dicatuhkan di kudanya Oke ini dia si Zouyun muncul Ya ini bener-bener mirip seperti di dinasi world 6 ya Zouyun muncul dan ini merupakan pertama kalinya si Zouyun bergabung dengan kelompoknya Liu Bei disini Matilah Zouyun Nice Oke ini kan serangan gue jadi lebih sakit sekarang dikarenakan barusan gue upgrade skillnya Kombonya juga udah oke Cerot Oke bentar gue salah jalan Gue lupa gitu loh gue gak bisa ngelompatin bukit Jadi cara satu-satunya gue harus lewat sini Ya Liu Bei bisa kalian liat disini dia banyak berhentinya ya Do not let Liu Bei get away oke Ya ini kalau di apa namanya di dinasi world 6 kalian gak perlu untuk mengalahkan ini Para officer-oficer selain si Liu Bei Bentar gimana sih cara ngeluarin musau kedua kok gak bisa Musau kedua gue harus sambil menekan tombol R1 oke Bentar kita akan coba musau keduanya Hmm Uh anjir oh serangan personal ya oke Serangannya cuma ke satu orang tapi ada memiliki efek Apa area nya juga Mampus Oke let's go kita akan menuju ke tempatnya Liu Bei Disini Liu Bei pastinya pada saat kita lagi deketin akan melakukan pergerakan lagi Iya Liu Bei kamu harus segera pergi dari tempat ini Liu Bei akan berusaha untuk ini Akan berusaha untuk menghentikan kita ya Hmm Gue suka banget dengan musaunya sih Musaunya keren parah coy ini si Zhang Liao Kombonya juga banyak ya Hitsnya banyak Oke itu dia Si Liu Bei dia sudah bergerak menuju ke tempatnya Zhang Fei sekarang Dimana disini sama juga di dinasi Barat 6 Dimana Zhang Fei akan menjaga jembatannya Oke itu dia Zhang Fei Dia berhenti menjaga jembatannya Aku adalah Zhang Fei Oke yuk duel yuk Ya gue suka banget dengan rambutnya Zhang Fei disini sih Rambutnya lumayan keren Oh ada apinya disitu Kita gak bisa lewat ya Jadi kita harus bener-bener ngalahin si Zhang Fei dulu Hmm Matilah kau Cerot Aduh oh gak kena Harus pas ternyata Musa kedua harus pas Ya Loh Kok gak bisa sih Bentar 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 Hmm Hmm Oh shit Oh shit Dia musa Dia ngelawan musa Shit Anjir Boleh juga dia Matilah kau Zhang Fei Oh jadi serangannya musa Keduanya Zhang Fei Kayak gitu ya Eh sorry Musa keduanya si Zhang Liao Kalau diserang ke officer Seperti Zhang Fei Atau yang lain Dia gak kayak gini guys Serangannya beda ya Harusnya tuh kayak gini nih Bentar Gue akan coba praktekin Oke kita berhasil mengalahkan Zhang Fei Ini musa keduanya Nih musa keduanya Musa keduanya tuh kayak gini Harusnya Ditusuk dulu Ya tuh Tusuk dulu Lepas Terus Cerot Tapi tadi pada saat gue Pakai ke si Zhang Fei Dia gak kayak gitu ya Oke lah Kita akan coba Terus mengejar Liu Bei Dia sudah sampai Di bawah Dia hampir sampai Di escape pointnya Cerot Ya ini senjatanya si Si Siapa Zhang Liao Berapa sih Ininya attacknya Cuman 18 loh anjir Attacknya cuman 18 Tapi lumayan kuat Emang dari segi musaunya sih Di sini ada beberapa karakter Yang memang Musaunya tuh Bener-bener gila banget Di video yang sebelumnya Pada saat gue Pakai si Chao Pi Itu walaupun Chao Pi merupakan karakter yang bagus Tapi dari segi musaunya Itu sangat lemah Berbeda dengan karakter yang lain Karena kan emang Pedangnya tipis Dan Ya memang Kurang kuat sih Tapi Dari segi combo Dan lain-lain Gue suka sih Sama Chao Pi Gerakannya Terus variasi Serangannya tuh gue suka Oh Sekarang muncul Si Zuge Liang Matilah kau Zuge Liang Cerot Nice Sumpah ini Jadi Salah satu Favorit gue sih Musa favorit gue ini Si Zhang Apa Si Zhang Liao Iya Si Zuge Liang Bukan hanya Menghentikan kita Tapi Malah membakar Tempat ini ya Oke Bentar Bentar Kabur 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 Serangan musa Dia tuh Manggil itu ya Manggil petir Bentar Naikin speed dulu Sama defense Mampus Sip Dapet kipasnya Zuge Liang Let's go Tinggal berapa tuh Tinggal Mi Fang Sama Liu Bei Iya Disini emang Yang paling banyak Bacat adalah Si Apa Zhang He Zhang He Setelah masuk Kepihak kita Jadi Apa ya Pertarungan tuh Semakin Ada Apa Kebanyakan orang Bacatnya sekarang Dia tuh selalu Di pertarungan tuh Yang dibahas adalah Kecantikan Terus sesuatu yang Elegan Terus keindahan Dan pokoknya Sesuatu yang Berbau Apa ya Unsur Indah Cantik Dan lain-lain Itu adalah Apa Namanya Sifatnya Si Zhang He Dia selalu Ngomongin Hal itu Oke Sip Sekarang kita Tinggal Mengalahkan Liu Bei Ya Liu Bei Bermaksud untuk Kabur Menggunakan Kapal Disini Oke Disini Kalau Di Denasi Warrior 6 Dia Dijemput Sama Si Guan Yu Jadi Guan Yu Dateng Naik Kapal Gitu Oh iya Bener Sama Nah Disini Si Guan Yu Nah Disini Bentar Gue pengen Menjelaskan Kenapa Si Guan Yu Menggunakan Kudanya Lubu Bisa Kalian Lihat Disini Si Guan Yu Menggunakan Red hair Bentar Gue Gue akan Coba Pake Red hair Mungkin Ada Dari Kalian Yang Gatau Kenapa Kok Si Guan Yu Punya Kudanya Si Lubu Jadi Disini Apa Pada Saat Kita Masuk Ke Battle Of Siapi Itu Kan Kita Bersama Yang lain Kan Mengalahkan Lubu Nah Kudanya Itu Diambil Sama Si Sao Sao Nah Setelah Kudanya Dipakai Sama Sao Sao Itu Kan Di Battle Yang Guandu Pada Saat Kita Melawan Si Wanshao Itu Kan Guan Yu Bergabung Dengan Kelompok Kita Nah Disini Dikarenakan Si Sao Sao Ini Senang Guan Yu Masuk Kelompok Ini Kelompok Sao Sao Dia Memberikan Kudanya Lubu Kepada Si Guan Yu Itulah Kenapa Disini Guan Yu Memiliki Kuda Red hair Itu Karena Memang Dikasih Sama Sao Sao Tadinya Dipakai Sama Sao Sao Terus Dikasih Ke Guan Yu Dan Guan Yu Akan Kita Bunuh Disini Gila Defense Kuat Si Satu Kali Musuh Belum Mati Sekali Lagi Nice Oke Jadi Itu Merupakan Apa Alasan Kenapa Guan Yu Menggunakan Atau Memiliki Kudanya Lubu Ya Ya Aku Adalah Senjata Tuhanku Aku Tidak Akan Kalah Darimu Ya Dua Duanya Emang Kuat Si Tapi Kalau Gue Mau Milih Lebih Kuat Si Guan Daripada Si Zhang Liao Ush Hampir Aja Kepala Ini Dipenggal Tapi Tiba-tiba Muncul Ada Zhang Fei My Lord My 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 Wo Waduh Ya Ini Dia Suatu hari Aku Bersama Dengan Keluarga Ku Akan Menuju ke tempatnya saw-saw ya si Zhang Liao dia membiarkan si Liu Bei untuk kabur soalnya udah gak bisa ya ngalahin si Guan Yu maafkan aku tuanku konflik ini akan berlanjut kita gak boleh berhenti disini kita pokoknya harus mengalahkan Liu Bei karena dia berani-beraninya membantu para warga atau para petani di Jing province ya ya disini Liu Bei kabur bersama dengan para warganya ke Jiang Xia nah disini saw-saw sudah berhasil merebut provinsi Jin dan dia sekarang berdekatan dengan tempatnya Sun Quan ya wilayahnya Sun Quan iya disini sudah hampir selesai soalnya saw-saw sudah hampir menguasai negeri ini tinggal sedikit lagi tapi tiba-tiba si Zuge Liang dan juga Zou Yu mereka bekerja sama untuk bisa mengalahkan saw-saw ya semuanya akan ditentukan disini di Battle of Chibi ini merupakan pertarungan yang paling gue suka pertarungan di atas kapal ya oke kita menggunakan si Zuzu Dian Wei Tuan saw-saw sangat hebat dia hampir menguasai negeri ini ya dan ketika dia sudah berhasil melakukannya kita akan membuat ladang apa namanya ladang rice field tuh apa ya ladang beras I hope you will look down ya aku harap kamu melihat melihat kita dari ini ya dari surga tapi aku memiliki firasat buruk oke ini dia kita sudah berada di kapal besarnya si saw-saw jadi Battle of Chibi ini merupakan pertarungan di atas kapal dimana disini kelompoknya Liu Bei itu dikarenakan apa mereka dan juga kelompoknya Sun Quan apa pada ketar-ketir ya pada takut soalnya saw-saw sudah semakin besar jadi Liu Bei dan juga Sun Quan memutuskan untuk membuat kelompok aliansi jadi mereka bekerja sama untuk bersama-sama pengen ngalahin si saw-saw tapi oke kita akan coba lihat apakah pasukan besarnya si saw-saw bisa mengalahkan dua kelompok yaitu kelompoknya si Liu Bei dan juga si Sun Quan ya di Battle of Chibi jadi gue akan lanjut di next video so terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton dan sampai bertemu di video berikutnya goodbye guys sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax